Ibu kota Mesir Cairo terbakar. Rekaman dari udara menunjukkan kobaran api membara di hampir seluruh jantung ibu kota, negeri piramida. Inilah bukti besarnya kerusuhan antara simpatisan Ikhwanul Muslimin dengan militer yang berlangsung sepanjang Rabu, 14 Agustus 2013. Sangat mengerikan. Kerusuhan berdarah ini meranggut hampir 300 nyawa dan 2.000 lainnya terluka. Mayoritas korban berasal dari Ikhwanul Muslimin yang menuntut dikembalikannya kekuasaan sah Presiden terguling Muhammad Nursi sejak 6 bulan yang lalu. Pasca kerusuhan ini pemerintah Mesir mengumumkan kondisi darurat dan menerapkan jam malam.